Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu kembali mendatangi gedung KPK. Masinton datang untuk mempertanyakan ketegasan KPK terkait laporannya mengenai dugaan penerimaan gratifikasi Menteri BUMN Rini Sumarno dari Dirut Pelindo RJ Lino, senilai 200 juta rupiah. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan kelanjutan kasus yang telah dilaporkannya pada 22 September. Masinton juga meminta KPK melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, dan anggota Pansus Pelindo II. Masinton menuding ada kedekatan antara Rini dan RJ Lino terkait pemberian perabot rumah tangga berupa kursi sofa dan lukisan yang bernilai 200 juta rupiah. Secara terpisah, Dirut Pelindo II RJ Lino membanta tuduhan tersebut. Ia menegaskan pemberian barang itu adalah peminjaman kepada Rini untuk mengganti perabotan rumah tangga yang telah rusak. Sementara itu, Masinton juga meminta agar KPK mengawasi kinerja Pansus Pelindo II DPR yang diketuai Rikedia Pitaloka. Masinton menduga ada pelanggaran undang-undang terkait perpanjangan kontrak antara anak perusahaan Pelindo II dengan perusahaan Hong Kong, PT Hutchison Port Holding. Maka kita konsultasikan dulu ke KPK agar dilakukan. Kita kan pengen ini transparan, terbuka kepada publik, karena ini menyangkut bukan sekedar pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, tapi ada pelanggaran undang-undang di sana berkaitan dengan perpanjangan kontrak anak perusahaan Pelindo II dengan perusahaan Hong Kong tentang pengelolaan pelabuhan kita.